Saat elang Amerika dikejar naga Asia, duel Maut J-10 VS F-16, siapa penguasa langit sebenarnya? Bayangkan langit pasifik yang membara oleh deru mesin supersonik. Di satu sisi, elang tempur Amerika, F-16 Fighting Falcon, meluncur bagaikan panah dari neraka. Di sisi lain, muncul sosok modern dari timur, J-10C Vigoros Dragon, meneru dengan radar AESA dan rudal PL-15 yang katanya bisa mengunci target sejauh 300 km. Ini bukan latihan, ini bukan simulasi, ini duel tak terucap antara dua negara adidaya yang bersiap mengamankan langit Asia. F-16, sang veteran langit yang telah membuktikan dirinya dalam puluhan konflik nyata, dari Irak hingga Kosovo. Lincah, cepat, dan mematikan. Tapi kini, tantangan datang dari arah yang tidak disangka, China, dengan jet tempur andalannya, J-10C, yang menggabungkan desain Rusia, mesin lokal, dan teknologi radar modern. Amerika boleh tertawa di masa lalu, tapi China kini bukan lagi sang peniru. Mereka datang membawa teknologi baru, dan lebih penting lagi, ambisi untuk menguasai udara. F-16 Viper, kecepatan maksimum MAH-2, sistem radaraan APG-83 Saber AESA. Persenjataan lengkap AIM-120D, AIM-9X CD Winder, dan bom pintar JDAM. Jangkauan sekitar 2.600 km, teruji dalam tempur, dioperasikan oleh lebih dari 25 negara. J-10C, kecepatan MAH-2 juga, namun dengan super-cerus terbatas. Radar AESA buatan China, sanggup lacak banyak target sekaligus. Rudal PL-10 untuk Dockfight, dan PL-15, rudal BVR berjarak lebih dari 250 km. Manuver lincah berkat Canard dan Airframe berbasis desain Lavi Israel. Tapi spesifikasi hanya satu sisi dari medan tempur. Di langit terbuka, F-16 mungkin akan kesulitan mendeteksi J-10C lebih dulu, jika lawannya memakai rudal PL-15 yang sangat jauh jangkauannya. Tapi di jarak dekat, F-16 masih unggul dalam kelincahan dan pilot yang lebih berpengalaman. Ingat, F-16 telah dibaptis dalam banyak pertempuran nyata. Sementara J-10C, meski canggih, belum pernah menguji kemampuannya dalam Dockfight sungguhan. Namun, pertempuran modern tak selalu soal duel satu lawan satu. Ini tentang siapa yang lebih dulu melihat, lebih dulu menembak, dan lebih dulu menghilang. Jika Taiwan menjadi medan tempur, F-16 milik Taiwan akan jadi pertahanan pertama. Tapi J-10C milik PLA akan masuk dengan keunggulan jumlah dan jangkauan rudal. Satu-satunya harapan adalah latihan tempur, taktik pintar, dan dukungan penuh dari armada udara Amerika. F-16 mungkin unggul satu lawan satu. Tapi J-10C unggul dalam perang modern yang melibatkan suam drone, radar ground support, dan integrasi satelit. Duel F-16 VS J-10C bukan sekedar soal mesin dan rudal. Ini adalah duel ideologi, strategi, dan filosofi tempur. F-16 mewakili dominasi langit gaya barat, cepat, tajam, dan fleksibel. J-10C mewakili pendekatan timur yang sistematis, gabungan teknologi dan skala besar. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih canggih. Tapi siapa yang lebih siap. Karena di langit masa depan yang menang bukan yang tercepat, tapi yang paling siap menembak lebih dulu. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!